Terus abis itu dia tuh bawa handuk, padahal tengah malem. Akhirnya dia keluar rumah lah tiba-tiba. Gak banget aku dicolek. Dicolek ke Bang Surya kali. Rambut gue dinyolek. Apa itu? Gak tau. Tuh kak, aku mau di tengah. Terus ini siapa yang duduknya? Kakak disini disana. Ya gue dicolek dong. Dia pun ketakutan. Dia pun ketakutan. Soalnya kita abis. Sura Insomnia. Indra Jegiel sedutan ultramilk. Dan Daemon & Friends. Akan lentur. Anak-anak lu fleksibel sekarang ada dimana-mana ya kan. Yomi. Sekarang udah rebel banget nih. Parah bro. Pake jerawat masih aja. Kenapa sih? Pimple patch namanya. Apa namanya? Pimple patch. Nipple patch? Pimple, goblok. Pimple, goblok. Ada nipple patch juga ada. Ada ya? Ada, ada. Biar pentingannya gak kulihat. Goblok, kita juga udah tau gak usah dijelasin. Betewa kita hari ini ngapain? Syuting, kayak biasa syuting. Talk show. Gapan? Aku kira itu Wendy Cagur. Ternyata mangai. Mana? Oke. Lo tau gak konten-konten di Indonesia tuh yang gak ada abisnya? Yang pertama, konten cinta. Cinta. Yang kedua? Keluarga. Perselingkuhan. Horror, gue maunya langsung ke horror. Gak ada perselingkuhan gak ada? Gak ada gak? Itu bukan konten. Apa? Ya, bukan konten aja. Bukan konten aja. Yang pasti gak akan ada abisnya adalah cinta dan horror yang pasti. Cinta dan horror. Horror itu dari zaman kapan tau kita hidup selalu ada berbarangan namanya-namanya horror. Ya. Aku sendiri kan dulu besar lahir di satu dusun yang ada dukun AS-nya, Pak. Oh iya bener. Itu horror banget tuh. Lo tau gak ada? AS itu apa? Dukun AS? Itu inisial. Dukun Amerika. Bukan. Hahaha. Hahaha. Jadi kalau dukun UK, dukun Inggris gitu? Iya. Dukun AS tuh manggilnya ini. Angkal dukun. Hahaha. Hahaha. Tapi kalian tau gak? Di tiktok tuh lagi rame. Ibu-ibu haji yang ngobatinnya gini. Ini ah, ini ah. Gitu. Apa sih ini orang? Jadi. Dia kayak cuma mijut-mijut doang. Dia bisa tau. Oh ini tekanannya. Apa sih namanya kalau. Kesurupan. Bukan. Apa? Tekanannya tinggi banget. Gula. Gula kolesterol. Gitu. Iya ada bunyinya. Dia bisa ngobatin orang? Bisa. Iya lagi rame. Gitu. Iya iya metodenya gitu. Iya metodenya gitu. Iya kan dulu kan juga ada yang mijut harimau yang wah. Oh iya. Gitu. 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 Ada. Ada dulu ada. Gak percaya. Ada dulu ada. Ada orang yang dipijat. Ada ada. Gitu. Dipijat juga itu. Dipijat apa? Ada itu. Ah iya iya. Dipijat. Kalau udah btw. Tiga orang ini tuh kasih cerita horror dengan gaya tongkrongan santai. Tapi tetep bikin merinding. Coba kakinya di ini di. Duduk tongkrongan. Duduk tongkrongan emang gini? Iya. So tau lu. Kayaknya gini deh duduk tongkrongan tuh begini. Itu nongkrong. Nongkrong kayak gitu. Iya iya. Ini konteksnya mau kemana larinya ini. Gak usah lagi. Nanti jatoh lagi lu. Jatoh lagi. Udah pernah ngejeledak juga disini lu. Ini tiga orang pak. Tiga orang. Bintang tamu kita tiga orang. Content creator horror. Ceritanya kayak nongkrong aja tapi tetep serem. Oh iya? Iya. Nah kan kita beberapa kali itu narasumber yang horor-hororan kan. Iya. Nah aku ngeliat mereka ini. Looknya ini kayak bukan anak horor. Kayak anak-anak xenopathy aja mereka bertiga ini. Skena-skena gitu. Asik banget pak anaknya. Tapi ngomonginnya horor. Ngomonginnya horor. Ngomonginnya gimana? Lu tau gak? Waktu itu adikun gelet ya? Tuyul. Tuyul itu yang bicis buatak gitu. Anak xenopathy tapi cerita horor sih gimana sih? Gak, gak. Pada looknya itu gak seren. Oke. Kita liat dulu ini dia. Ini dia. Anak-anaknya ini. Lu tau gak? Setiap si Adi ganti channel TVnya. Pas lagi layarnya hitam. Si Adi tuh ngeliat jelas banget. Di sebelah eyangnya. Ada pocong ikutan duduk. Aduh bang San. Terus tapi Adi tetep diem aja. Akhirnya dia ganti lagi lah channelnya. Tapi semakin diganti kan semakin ada hitam lagi. Hitam lagi kan? Pocongnya tuh makin jelas lagi keliatan. Kalo itu tuh beneran pocong. Terus pas Adi mau ngeliat kanan pengen make sure kalo ini tuh pocong atau bukan. Dia ngeliat lah. Tapi gak ada siapa-siapa. Kayaknya doang. Terus pas diposisi lagi nengok ke ayangnya itu. Ayangnya ini ngomong ke Adi. Dia bilang kalo nenek mau dijemput sama Darwis. Waduh anjir. Anjing. Jadi itu kayak kode kalo dia mau meninggal. Bener. Dan si pocong itu bisa jadi Darwis. Bener mo. Sekesual itu ngobrolnya ternyata. Iya sekesual itu. Jadi kayak cerita biasa aja. Taso aja kita tempat. Ini dia. Mui Binat. Mui Binat. Tua apa? Ya itu. Singkatan. Kamu sahabi sama Nadia. Nadila. Kreatif banget kan? Ya emang. Kayaknya angkatan tua juga kalian ya. Iya. Bukan kreatif. Kalian males mikir. Bikin konten ini udah berapa lama? Total kalo misalnya di podcast itu dua tahunan. Oke awalnya dari podcast? Awalnya dari podcast. Audio only. Kita dipertemukan tuh di satu project. Berangkat pertama dari podcast. Sampai pada akhirnya. Kita berdua tuh bikin satu konten di tiktok. Tapi belum ada mukanya sama sekali. Cuman kayak basket-basket doang. Tiba-tiba viral lah. Karena kita bertiga kepikiran kayak. Coba sekali kita tonggolin muka kita kali ya. Keluarnya muka si Abin adalah camu yang pada akhirnya orang-orang tau. Eh ini Muibi, Muibi. Jadi orang-orang tuh taunya nih Muibi. Yang ngasih namanya tuh bukan kita bertiga. Netizen gitu. Oke 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 oke. Eh berarti kalian sebelumnya gak pernah kenal ini? Enggak. Atau udah nongkrong sebelum ada projectan itu? Belum sih. Sebelumnya enggak. Berarti kalian stranger. Stranger Things. Ya emang kanan stranger things. Karena emang dikumpulin untuk project kita doang. Dari awal si podcast itu emang akan bahas horror dengan genre yang kayak gitu. Betul. Bukan horror yang didukung sama. Kan ada kan podcast horror yang didukung sama suasananya. Kenapa lu? Iya. Enggak apa-apa. Tama kemenyan tatiknya dikuburan. Iya. Gitu-gitu. Kita enggak sih karena mencoba, bukan mencoba beda ya. Cuman gimana what if kalau misalkan kita bikin kita nongkrong tapi ngomongin horror. Kena gak ya kira-kira alhamdulillah ternyata banyak yang dengar. Kalian tinggal di SCBD? Enggak sih kebetulan di Senopati. Oh itu dimana? Senopati, Senopati. Aceh connection tau gak Aceh connection belak kiri. Dekat Indomaret ada Indomaret nah itu. Tidak ada yang tinggal bertiga. Iya dia samping nyam-nyam, dia samping cita tuh. Nah dia samping antangin. Sudah-sudah di antangin lagi. Tapi emang kebetulan gue Syabi sama Nadila tuh anak UI juga. Anak UI? Wih pinter dong. Arahnya bukan ke pinter sih. Kenapa? Jadi emang kalau misalnya anak UI tuh terkenal banget. Di UI tuh banyak banget ada seribu cerita horror lah. Oh gitu. Nah tongkrongan gue Syabi sama Nadila tuh kayak semua tuh cerita horror ke kita. Oke. Jadi kayak gue Syabi sama Nadila tuh dari kampus juga emang terbiasa dengar-dengar orang-orang tuh cerita horror ke kita bertiga gitu bang. Oh betul. Nah pas dipertemukan di satu project ini kayak kan kita udah kebiasa nih dengar orang cerita horror ke kita kan. Ya udah kenapa gak kita ceritain balik. Cerita orang-orang ke netizen ini. Oke. Berarti sistemnya adalah lo compiling cerita-cerita horror itu ada bankingnya baru nanti lo sortir lagi untuk diceritakan. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi intinya ya kita dapet cerita dari banyak orang terus kita ceritakan kembali nanti gitu. Kalian buka kayak submission gitu gak? Submission kayak volunteer. Enggak buat ceritanya, buat ceritanya. Enggak lebih ke email sih kita kalau enggak di telegram atau banyak juga yang ngirim lewat DM Instagram biasanya. Jadi emang dari dulu kita udah alhamdulillah dapet banyak cerita dan makin kesini makin banyak yang nanya bisa gak sih gue kirim cerita juga gitu ya. Ya udah kirim aja. Ini kalian bertiga tuh ada interest gak sih? Kan akhirnya sekarang ke branding nih. Horor banget nih. Mui-mui nih. Rumah kosong Mui. Liatin dong Mui. Misalnya kan. Ya bener. Panggilin nih panggil bertiga. Atau jam 1 pagi di telepon Mui. Mui tolong nih anak gue nangis mulu kayaknya nih. Ketempelan. Ketempelan nih. Ada gitu-gitu. Gimana kalian ini? Kita tuh seneng sama cerita horor. Film horor. Kalau misalnya ada kayak thread-thread horor emang kita suka ngulik. Jadi emang kita tuh kayak storyteller lah. Tapi kalau misalnya pas lagi take tiba-tiba digangguin sama sosok apa. Tiba-tiba diikutin denger suara apa. Itu sering banget. Tapi kalau bener-bener ngeliat pake mata kepala kayak. Eh pas kita lagi syuting. Bang itu ada setan tau. Itu gak bisa. Oh. Tapi kalau di belakang ada. Anjay. Gak ada. Kayak kiprana lewu lama-lama ya. Nadia bisa liat. Nadila bisa liat? Bisa. Alhamdulillah dari kucing. Ya Alhamdulillah. Kalau engga kan gak nyampe kesini. Nah. Dua hari yang lalu aku tidur. Serius kayak geresak-gerusuk. Gresak-gerusuk. Ternyata. Anjay. Merinding aku. Pas bangun oleh istriku lagi ngecek embanking kok. Itu horor banget. Itu horor banget. Itu horor banget. Horor. Itu horor parah itu. Horor parah. Takut, takut, takut. Kok bisa tau kodenya ya? Horor banget. Parah. Nah kasihin aku. Kalian gak masalah dong? Sekarang sama brandingan Ali itu tuh gak masalah sama sekali Bi? Sebenernya gak masalah sih. Karena ya yang mempersakutukan kita memang tentang perhororan ini. Tapi ya masing-masing dari kita juga punya interest masing-masing sih. Kayak misalkan gue film banget. Terus kayak camu itu anaknya musik banget. Kalo Nadila juga content creator banget gitu. Eh kan Nadila bisa liat kodamku gak? Kodam? Aku punya kodam gak? Gimana? Ciri wangit? Itu kodam beda, beda. Beneran ada? Setau kita emang. Setau kita emang. Setau kita punya kodam. Iya. Punyaku siapa? Tapi kalo kita emang gak bisa liat. Kenapa sih? Aku mau tau. Enggak pernah nanya-nanya. Nanti next kita panggil Limbat. Limbat gak bisa. Kita nanya dia gak jawab. Gitu-gitu doang. Dia gak jawab. Ntar Limbat dateng burung antunya berak. Kau mau bersih. Oh. BTW. Hmm. Pocong itu disukain anak-anak ya? Hah? Pocong kue. Waduh. Pocong kuenya. Lucu banget ya. Ada yang fusion dia gabungan kuntilanak sama Pocong kuntilancong. Jadi terbang. Kondek ya pak? Iya, iya, iya. Oke. Untuk menceritakan kembali cerita yang udah lo dapet. Itu kan butuh. Butuh teknik ya. Maksud gue. Untuk. Untuk apa ya. Untuk biar serem gitu. Biar serem. Ada hiperboliknya. Ada didramain sedikit. Kalian ngulik masalah itu juga? Gak terlalu banyak sih. Karena memang untungnya dari yang ngirim-ngirim cerita ke kita udah oke ceritanya. Justru kurasinya dari situ. Kira-kira karena kan kita misalkan tiap episode di podcast gitu ya ada temanya kan. Kira-kira hari ini temanya tentang hantu di kampus. Nah itu kita cari. Kira-kira teman-teman kita ada gak yang punya cerita dari kampus. Nah dari situ alhamdulillah udah cukup enak dari mereka ceritanya. Cuman kayak kalo misalkan dikirimin misalkan mereka ada yang awalnya misalkan ngomong ABCD. Nanti ngulang lagi. Nah itu yang kita rapihin. Cuma dirapihin aja ya. Terutunya. Jadi lebih enak pasti. Biar eskalasi. Iya betul. Tapi gak di hiperbola gitu enggak sih. Enggak ya tapi jalan aja. Jalan aja. Tapi ada gak kayak. Ah ini kayaknya mengada-ngada deh. Kayaknya gitu-gitu pas ada sensasi gitu kan. Kalo dari kita bertiga sih maksudnya kita pasti percaya lah sama yang ngirim. Jadi kalo itu ceritanya bener atau enggak ya terserah. Merekanya gitu. Balik ke merekanya sendiri juga. Kita sih berusaha untuk oh yaudah ini kita bawain nih cerita dari mereka gitu. Iya misalnya kayak aku kemarin ketemu ini kak. Ketemu setan warna ungu. Namanya Thanos. Ah ya pasti palanya buntung tuh. Thanos kan terakhir palanya di Cokok. Iya sama Thor. Betul. Dari Sumatera Utara tuh. Thor-Thor dong. Iya Thor-Thor. Cepet banget ya. Dari Sumatera Utara lagi Thor-Thor. Oke kalo ngomongin masalah cerita horror yang paling banyak attractionnya deh. Hantu di rumah, hantu di kamar, hantu di kampus. Kalo kebanyakan sih di gunung. Karena dia balik lagi kalo misalkan mau ngomongin horror percaya gak percaya. Kalo emang udah gak percaya udah susah untuk kayak lo takut gitu. Cuman dan itu juga ngaruh ke orang-orang yang naik gunung kan. Ada yang bilang, gak kok gue gak pernah digangguin. Tapi banyak juga yang bilang emang gunung tuh serem. Atau tempat yang sakral lah dalam tanda kutip. Karena memang banyak penunggunya dan lo harus sopan disitu. Dan banyak banget kalo gunung sih. Iya. Dan lo percaya gak bahwa horror itu ternyata sugesti? Iya. As simple as urban legend yang ada di kampung kita lah. Atau di rumah nenek kita lah. Boleh, pohon nangka ini ada pocongnya. Once itu nanem di kepala lo, setiap lo lewat situ lo pasti akan ngeliat kesana. Bener. Gue percaya gak percaya lagi bang. Betul. Karena gue basicnya emang gue penakut. Dan gue gak ngerasa kalo misalnya di kamar gue tuh serem. Tapi ternyata gue ditampakin beneran di kamar gue. Serius bang? Abis kita bertiga tapping, abis kami bertiga tapping. Jadi pas kita lagi tapping tuh. Cewek. Cewek bang. Ah nanti bukan horror. Booy. 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 Selamatkan aku. Nanti gak sadar aja Booy. Masa kuntilanak parfumnya Jomalon. Pake coach lagi kan. Masa sih Booy. Depannya ada air 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 sekali depan pintu. Aduh 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 aduh. Semoga gak ketahuan deh. Gimana mau ceritanya Booy? Tapi emang pas pertama kali. Mungkin tuh tiga ke empat kali kita tapping. Ada momen dimana kayak suara barang-barang di studio tuh gerak-gerak sendiri bang. Gue gak percaya akan ada polteran jazz gitu yang tiba-tiba barangnya bergerak. Saya pada akhirnya beneran barangnya gerak jatuh sendiri. Pas gue lagi tapping gue Syabi Nadila. Kayak gerak. Gerak sendiri. Terus lu berpikir ini pertanda apa gitu? Iya pertama gue takut lah. Karena gue paling takut kan bang. Itu gempa bumi goblok. Kalau kembang gue kan langsung liat. Oh iya iya. Kala itu mah ada yang kan. Iya iya iya. Kering bang. Udah akhirnya lanjutlah tapping. Pas lanjut tapping tiba-tiba dari. Kan gue berempat nih. Gue Syabi Nadila sama produsernya. Oh iya. Jadi semua tuh pake headphone gitu. Pas headphone dimatiin. Kita berempat denger ada suara kayak cewek. Tapi udah mati? Udah mati. Terus dihidupin lagi. Denger lagi suara kayak gitu. Terus kan ada layar red bang. Layar satu camuy. Denger bahwa bukan dari sini suaranya. Pas dicari ada layar dari suara gue. Padahal gue diem. Ada suara cewek. Nimpa di track lu berarti. Iya nimpa di track gue. Gue udah ngerasa kayak. Aduh nih brengsek ada apaan nih. Udah karena gue udah ngerasa gak enak. Kita beresin tappingnya. Kita pulang lah. Pas pulang gue tidur tuh. Singkat cerita gue tidur di kamar gue. Gue video callan waktu itu sama. Ada-ada. Ada-ada. Ada lah. Labar. Woi. Terus. Tapi bukan itu ya. Iya. Gue video callan gue tidur. Gue sleep call gitu bang. Gue sleep call. Enjing gue bahas nih ntar sleep call. Lanjut. Lanjut. Gue tidur gue tar HP gue di dinding. Jadi kayak gue dinding gitu. Nah belakang gue tuh pintu. Pintu. Si cewek ini udah tidur. Gue udah tidur. Pas paginya si cewek ini bilang kayak. Kamu di belakang itu ada siapa? Lah gak ada siapa-siapa. Kamu tidur jam berapa? Aku tidur jam 1 jam 2an. Kamu tidur jam berapa? Aku juga tidur jam 2an. Tapi kok tiba-tiba di HP aku ada gambar ya. Ada jadi kayak. Gue lagi video callan sama itu cewek. Di HP itu cewek. Ada kayak screenshotan gue lagi tidur bang. Pas di zoom itu tuh ada gambar. Ada sosok kunti. Gede banget di belakang gue. Nah pas udah di terawang ternyata itu. Emang sosok yang dari studio ngikutin. Gitu. Jadi kayak percaya gak percaya. Gue gak ngerasa kalau misal kamar gue serem. Tapi emang ditampakin. Tapi abis dari situ keganggu gak? Maksudnya kayak. Masak mie gitu. Barang-barang jadi abis dirumah gitu. Bukan, bukan, bukan. Maksudnya akhirnya setelah itu gak ada gangguan lagi. Gue sering denger ada kayak suara. Pohon kayak gerak-gerak gitu. Ya. Tapi setelah kejadian itu gue minta saudara gue buat ngusirin si sosok itu. Untungnya semenjak dan itu ya hilang sih ya. Semoga aja bener-bener hilang. Karena kan gue bisa ngeliat nih bang. Jadi sekian banyak cerita dan sekian banyak yang lo bacain yang lo paling takut. What kind of? Gue paling takut sama kunti sih. Kunti lain apa? Lo, Dil? Kocong. Kocong? Kocong biru. Kocong biru? Bentar. Lagi demam. Oh kocong. Memar-memar. Kocongnya memar-memar. Kada RT ya? Gue genderuo sih kayaknya. Karena di samping hantu-hantu yang seringkali munculnya penampakan kalau genderuo ini kadang-kadang dia suka melakukan sesuatu yang... Konon yang paling powerful kayaknya katanya ya. Lebih powerful. Dia badannya juga gede banget ya. Dan katanya gak boleh kan. Kalau kita ketemu Gundro, kita gak boleh ngeliat ke atas. Kenapa? Karena dia makin gede, makin gede, makin gede. Oh gitu. Akhirnya dia gede, 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 kayang. Begitu dia. Hei, serem banget. Hei rainbow tapi kedua gitu. Keren banget itu. Tapi Gundro itu katanya serem banget ya. Hei, serem banget. Menurut gue sih serem banget ya. Tapi aku pocong lu. Pocong tuh kayak gimana ya? Ngapa? Serem aja gitu pak, pocong tuh kayak... Kayak guling bentukannya banget. Iya tapi kan ngapain gitu ada di... Tapi kan kalau kalian meninggal kan jadi pocong. Iya. Kalian? Oh iya kok enggak ya? Enggak, dia enggak. Dia pake jas. Oh enggak. Pake dress. Iya pake dress. Oh jadi vampir ya? Aaaaah. Aaaaah. Aduh. Mepet-mepet sih. Iya iya. Masih aman, masih aman. Kalau ada ecak kita tahan nafas aja. Iya. Kenapa? Kan vampir gitu-gitu. Itu beda vampir Cina. Ini maksud dia vampir twilight gitu loh goblok. Bukan vampir Cina. Vampir Cina. Tapi aku bisa dua-duanya. Karena aku Cina juga. Oh iya bener. Yeay. Selamat ya. Yeay. Sampe tepuk tangan ya. Aneh banget sih lu. Aneh banget sih lu. Aneh banget sih lu. Aneh banget sih lu. Iya 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 iya. Yang paling deket sama yang paling relate sama kehidupan kita. Menurut lu cerita horor yang mana? Kalau gue kayaknya kalau balik sendirian sih. Pulang sendirian di dalam mobil gitu ya malem-malem. Wah itu bete sih. Tengah malem tiba-tiba di spion lu. Malam banget sih. Selur. Aku enang nyutir sendirian tuh kayak. Ngeliat. Ah bener-bener males. Gue dulu pernah dikasih statement sama temen gue bahwa di mobil lu tuh ada cewek yang ikut. Dari Bandung. Sebel banget gak lu? Dari Bandung pak? Iya. Loh bungkus berarti bungkus. Kaga mau jawab. Zaman deh. Jadi gue pernah jadi panitia ospek gitu di Chiwi Day gitu. Oke. Balik ke Jakarta. Iya balik ke Jakarta. Nah katanya itu ikut. Kan balikinnya susah ya kata gue. Kan gak bisa naik travel nih. Makanya ikut. Dia gak dapat tiket travel. Makanya ngikut ya. Makanya ngikut. Kalau tadi apa ya. Sendiri. Kalau lu net. Paling yang diceritain di tiktok yang barusan dikasih lihat itu sih. Yang. Oh yang minta dijemput. Yang minta dijemput. Karena biasanya kan kita relate banget sih kehidupannya kayak misalkan orang mau meninggal kan pasti ada tanda-tandanya dulu kan. Nah kalau yang diceritain itu singkatnya si eyangnya ini tuh emang satu keluarga tinggal bareng nih sama anak dan sama bapaknya. Jadi terus abis itu si anaknya ini namanya Adi. Cucunya sorry namanya Adi. Ada bapaknya sama eyangnya. Jadi suatu malem si eyangnya ini tuh keluar dari kamar. Terus abis itu dia tuh bohan dua. Padahal tengah malem. Akhirnya dia keluar rumah lah tiba-tiba. Apaan? Ya. Apa Anca? Tiba-tiba aku dicolek. Dicolek bang surya kali. Aaaaah. Iya gak waaah. Hahaha. Tapi biasanya kalau kita cerita serem ada yang dateng sih. Ternanya gitu. Karena energinya ya frekuensinya. Rambut gue di nyolek. Oke. Aaaaah. Apa itu? Gak tau. Gak tau. Iya. Gue paling relate di kampus sih bang. Hmm. Karena ya kan kita kampus ya. Iya, iya. Sehari-hari di kampus. Oh gak mau. Tunggu kamu di tengah. Hahaha. Gak tau sih. Gak tau sih. Gak tau sih siapa yang duduk nih. Kakak disini disana. Ya gue dicolek dong. Yang ketakutan. Yang ketakutan. Udah. Kampus kalo lu kampus. Kampus. Kenapa sih Ca? Tadi rambut gue diginiin. Siapa ya tadi. Tapi lu sadar bukan gue kan? Kamu kan jauh. Iya makanya itu. Kamu rambutnya ubaran gak? Enggak. Bukan bisa diwarnain. Tolong di rewind. Aku mau liat itu siapa. Kakak pasti bohong. Apa sih? Hahaha. Kenapa Ca? Ini kenapa kamu? Kenapa kamu? Rambut aku dicolek. Rambut dicolek. Dia kayak begini. Gitar gitu. Iya. Aduh sumpah takut aku. Ayo dekat-dekat sini. Iya, iya. Rapet-rapet yuk. Sini, sini, sini. Eh jangan, jangan, jangan. Salah lagi. Terima kasih ya udah main kesini ya. Thank you ya. Makasih ya pak. Makasih ya. Sampai ketemu lagi di top quote. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Ngui, B, Naguk Malatya.